Intro Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu melaksanakan sosialisasi terkait cara penggunaan dana desa oleh para kepala desa Selain itu juga penjelasan tentang keberadaan tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan atau TP4 yang di daerah dinamakan TP4D Hadir setidaknya 130 kepala desa dari seluruh kawasan Tanah Bumbu Serta instansi terkait unterlain BPMPD, Inspektorat, BPKAD serta para perwakilan dari Porkom Pindah Tanah Bumbu Acara dilaksanakan di lapangan futsal komplek perkantoran Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Kejaksaan membentuk TP4D ini historisnya apa? Karena presiden kita yaitu dengan nawacitanya ingin ya dulu sebelum ada perintah dari presiden itu banyak anggaran-anggaran yang tidak terpakai Jadi para pengguna anggaran itu takut menggunakan anggaran Takut dikriminalisasi lah, takut terjadi permasalahan hukum Nah makanya kami dari Kejaksaan itu membentuk tim TP4D mengawal agar proyek-proyek itu dapat berjalan sebagaimana mestinya Nah Alhamdulillah TP4D ini terakhir saya baca diakui oleh Menteri Dalam Negeri dengan Undang-Undang nomor 33 tahun 2017 Di mana TP4D ini diberi anggaran oleh peminta daerah Nah jadi itu membantu kami Karena selama ini kami bergerak tidak ada dana yang kami dapatkan jadi kami bergerak sendiri Jadi untuk memudahkan Bapak masalah TP4D ini ya Pak Bapak cukup beritahu kami Ya nanti juga saya tekankan kepada staff saya Bila perlu Bapak tidak usah datang ke kantor Bapak telepon Pak kami proyek ini minta dikawal Nanti kami akan datang Dari pengawasan dana desa itu adalah untuk memberi yakinan memadai terhadap proses pengawasan dana desa Dalam aspek pertama perencanaan penggunaan dan bertanggung jawabannya Sudah mengelontorkan uang langsung ke desa sebesar 1 miliar murni dari APBD Pak Untuk dana APBN sampai hari ini belum tercapai 1 desa 1 miliar Karena masih bertahap tahun 2015 masih diangka 200, 2016, 400 juta 2017 dan 2018 dinyatakan Pak Presiden mungkin akan naik kurang lebih mungkin 700 juta per desa Kebijakan tentang 1 miliar 1 desa ini memang merupakan kebijakan murni dari Pak Bupati Karena beliau memang fokus untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan merata di seluruh kabupaten Terutama bersumber dari desa Jadi kebijakan 1 miliar kita gelontorkan sejak tahun 2014 Pak Ini sudah didapatkan oleh seluruh kepala desa dan ini semua bersumber dari APBD Acara sosialisasi ini terhentak dilaksanakan seluruh kejaksaan negeri di seluruh Indonesia pada hari yang sama Herianto melaporkan untuk channel 18 Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!